Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Anak-anakku Sesepah-sesepiah sampai mamah Di hapsh kundung perang yang dirahmati Allah Waktu Mendekati buka Puasa seperti saat ini merupakan Salah satu kenikmatan orang Ketika dia melakukan puasa Sebagaimana disabdakan Muhammad SAW Dua kegembiraan yang akan diperoleh Orang yang berpuasa adalah Ketika mendekati saat berbuka Dan ketika di akhirat Ketika berjumpa dengan Rabbim Sebuah kenikmatan dari Allah Pula Kita bisa menjumpai bulan Ramadan Seperti saat ini Ketika datang bulan Ramadan Dibuka pintu-pintu surga Ditutup pintu neraka Di belenggu para syaitan Bulan yang penuh dengan berkah Bulan yang penuh dengan maksirah Bulan yang penuh dengan ampunan Pada saat ini Alhamdulillah Kita bisa memasuki Menjalankan ibadah puasa Di hari yang keempat Kelasa Rabu, Kamis, Jumat Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Ustadz mendapatkan tema Tentang puasa dan Kejujuran Jujur Merupakan mata uang yang Berlaku dimanapun berada Jujur Merupakan mata uang yang Berlaku di negara manapun Jujur Merupakan salah satu sifat Dari Muhammad SAW Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW Memiliki empat sifat Sitik Jujur Amanah Tabli Fatonah Dan kita sebagai umatnya Yang selalu Meneladaninya Ketiba pada Muhammad SAW Tidaklah selalu mengikuti Akhlak Muhammad SAW Salah satunya adalah Bersifat Jujur Dan Momentum Puasa seperti ini adalah Momentum yang sangat Tepat Untuk kita Melakukan titik awal Berbuat kejujuran Karena puasa merupakan Ibaratkan seperti Ibarat Kawah Candra di Muko Puasa merupakan Ibarat Tempat kita Penggemblengan Iman Dalam sebuah hadis Kutsi disebutkan Kulu amali Ibnu Abdan Kulu amalin Ibnu Adam Lahu Setiap Amal Perbuatan Anak Adam Adalah Baginya Ila siyam Kecuali puasa Aku sendiri yang akan Berikan ganjaran Aku sendiri yang akan Berikan pahala Baginya Mengapa? Karena di dalam puasa ini Ada beberapa sifat Salah satunya kita Dijauhkan Dari perbuatan ria Ketika seorang Solat Mungkin bisa Dilihat oleh orang lain Solatnya mungkin Kelihatan khusus Solat Di kantor Solat Kelihatan orang tua Solat Kelihatan teman Solat bisa Dilihat oleh guru Ketika melakukan Sodakoh Orang lain pun Tahu Bahkan bisa Diberitakan Ini merupakan Sodakoh dari Fulan Ini merupakan Sodakoh dari Fulan Ketika berangkat Haji Berapa kali Orang lain pun Tahu Karena biasanya Ketika orang Mau berangkat Haji Biasanya mengundang Para tangga Untuk Untuk menghadiri Wali Matus Sabar Terbeda dengan Puasa Puasa merupakan Ibadah tersembunyi Hanya dia dan Allah Saja yang tahu Puasa Ketika imannya Kuat Dia akan Berusaha Semaksimal mungkin Untuk Memaksimalkan Ibadahnya Pada Allah Bisa saja Ketika dia Berbutuh Dia korupsi Kumurnya Sebagian Dia telan Dia minum Ketika imannya Lemah Bisa saja Ketika imannya Lemah Ketika rumah Sepi Dia Sembunyi Di kamar Dia makan Satu piring Tidak kenyang Ketika ada kenyang Dia lap Bibirnya Sampai kering Keluar kamar Tiba-tiba Berlagak Lemes Bisa saja Berbuat Semacam itu Tapi bagi orang Yang memiliki Iman yang kuat Dia tidak akan Melakukan Semacam itu Karena Dia yakin Dia merasa Merokobah Selalu diawasi Oleh Allah Azzawajal Waalaikum Bisidki Wajib Atas kalian Untuk melakukan Kejujuran Karena Kejujuran Yahdi Ilalbir Kejujuran Menuju Kepada Kebaikan Albir Yahdi Ilaljanah Dan kebaikan Menuju Kepada Janah Menuju Kepada Surga Ada Sebuah Contoh Sebuah Kisah Seorang Ulama Yang Kusat Yakin Kita sudah Tidak Tidak Asing Lagi Dengan Nama Beliau Beliau Imam Syafi'i Dan di Indonesia Ini Banyak Yang Mengandat Madhab Syafi'i Imam Syafi'i Dikarenakan Gemblengan Dari Ibundanya Yang Luar Biasa Sehingga Kejujuran Tertancap Dalam Jiwanya Suatu Ketika Imam Syafi'i Rahim Allah Ta'ala Mau Berpergian Mau Melakukan Syafar Ibunya pun Memberikan Dia Bekal Uang Terima Oleh Ibundanya Imam Syafi'i Diberikan Uang Diberikan Bekal Uang 400 Dirham Disimpan Dalam Dada Saku Dada Bagian Dalam Akhirnya Imam Syafi'i Beliau Pergi Bersama Para Jamaahnya Bersama Para Kafillah Kudarullah Di Tengah Perjalanan Dia Dihadang Oleh Para Perampok Para Perampok Ini Merupakan Kebetulan Para Perampoknya Beragama Islam Tapi Karena Imannya Yang sangat Tipis Dia Melakukan Perampok Iman Itu Kan Yazid Wayankus Yazid Bitu'ati Wayankus Bimaksiyati Bisa Bertambah Karena Tua'at Pada Allah Dan Bisa Berkurang Karena Melakukan Maksiat Pada Allah Perampok Tadi Menghadang Rombongan Imam Syafi'i Dan Para Kafillah Semua Diambil Hartanya Ketika Di Adapan Imam Syafi'i Perampok Tadi Bertanya Hei Anak Kecil Kau Punya Apa Dengan Lukunya Imam Syafi'i Pun Menjawab Saya Punya Uang 400 Dirham Mendengar Jawaban Imam Syafi'i Tadi Para Perampok Tertawa Terbahak Akhirnya Dia Membob Imam Syafi'i Di Hadapan Kepala Perampok Kenapa Kamu Tertawa Kata Kepala Perampok Ini Semua Harta Rombongan Ini Sudah Kami Ambil Hartanya Hanya Anak Kecil Ini Yang Belum Kami Ambil Dan Dia Ngaku Punya Uang Akhirnya Ditanya Kepala Perampok Anak Kecil Apakah Benar Kamu Punya Uang Ya Saya Punya Ini Uang Saya Dia Keluarkan 400 Dirham Dan Ternyata Allahu Akbar Karena Kejujuran Seorang Imam Syafi'i Menyebabkan Kepala Ketua Perampok Tadi Mendapatkan Hidayah Dari Allah Perbuatan Yang Kecil Ini Kejujuran Anak Kecil Yang Mungkin Kita Anggap Perbuatan Yang Sepele Tapi Ternyata Bisa Mendatangkan Hidayah Akhirnya Kepala Perampok Tadi Insaf Dia Bertobat Pada Allah Dia Ajak Semua Anak Buahnya Untuk Bertobat Pula Pada Allah Allah Kejujuran Luar Biasa Yang Merupakan Barang Yang Amat Langka Yang Kita Temui Pada Saat Ini Anak Aku Yang Dirahmati Allah 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 Berfirman Dalam Surat At-Tawbah Ya Ayuhal Lathina Aman Taq Allah Kun Ma'as Sojikin Hai Orang Orang Yang Beriman Bertak Walah Pada Allah Dan Bersamalah Orang Orang Yang Jujur Karena Jujur Itu Akan Membuat Kita Enak Orang Lain Pun Enak Terutama Dalam Masa Corona Semacam Ini Lihat Ketika Satu Ada Satu Orang Saja Yang Dia Positif Corona Tapi Dia Tidak Mau Jujur Ketika Dia Datang Di rumah Sakit Tetapa Banyak Para Tenaga Kesehatan Yang Bisa Kemudian Terkapar Virus Corona Jujur Sangatlah Penting Dalam Kita Menjalani Kehidupan Di Dunia Ini Oleh Karenanya Kita Biasakan Tifat Jujur Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Kemudian Kita Ajak Keluarga Kita Kita Ajak Teman Teman Kita Kita Ajak Teman Teman Orang Orang Yang Dekat Di Sitar Kita Sehingga Insya Allah Kita Harapkan Negara Kita Menjadi Negara Yang Baldatun Tajibatun Waraburn Ghafur Begitu Anakku Yang Bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassabikul Khairat Wa Akhirut Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Was Works Had Ey Se Terima kasih telah menonton